Intro Terima kasih saudara masih bersama kami di Sama Sumsel Rabi Yensa tanggal 4 April sampai tanggal 6 nanti Mungkin di awal hari Senin depan Akan menjadi hari yang cukup mendegangkan bagi para siswa Karena tanggal 4 nanti para siswa sekolah menengah atas Akan menghadapi ujian nasional Nah berbagai persiapan pun sudah dilakukan Tentunya tidak ketinggalan Naskah soal ujian pun sudah mulai didistribusikan Intro 4 hingga 6 April mendatang Para siswa SMA, MA, SMK dan peserta paket C Akan mengikuti ujian nasional secara serentak Saat ini pemerintah Provinsi Sumsel telah mendistribusikan Naskah soal ujian nasional 2016 Ke 17 rayon kabupaten dan kota di Sumsel 1.900an koli naskah didistribusikan Dengan melibatkan pos Indonesia dan pihak kepolisian Para siswa pun telah mempersiapkan diri Untuk menghadapi ujian nasional Siswa SMA Negeri 10 Palembang telah dibekali Dengan menggelar belajar tambahan Untuk menghadapi ujian nasional Sejak Januari lalu Siswa sekolah Azah Rakun Menggelar doa bersama Meminta kemudahan dan juga kelancaran Dalam menghadapi ujian nasional mendata Ujian nasional 2016 akan menjadi bahasan kita hari ini Bersama Sri Jayapos Dan di studio kami sudah hadir Bapak Aminuddin Sebagai redaktur Minggu Seripo Selamat sore Pak Nah ini seperti apa Sri Jayapos melihat proses persiapan Yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Terutama dari dinas pendidikan Selamat sore juga saya ucapkan kepada penonton sekalian Bahwa untuk sejauh ini Pengamatan dari Sri Jayapos Prosesnya itu sudah berjalan lancar Bahwa untuk daerah-daerah Itu sudah didistribusikan soal-soal itu kan Soal-soal UN Falembang mungkin tanggal 2 April Terus sampai saat ini Kami belum melihat kendala-kendala yang berarti Jadi kayaknya Pak Widodo sudah terjun langsung ke lapangan Memantau langsung pendistribusian Proses-proses itu kayaknya sudah berjalan Sesuai rencana Oke Distribusi naskah soal ujian ini kan sudah berlangsung Dari hari Kamis yang lalu begitu Pak Amin Nah ini kalau dari pantauan Sri Jayapos sendiri Apakah target pendistribusian Nah soal ujian ini akan selesai Paling akan sesuai dengan target Mudah-mudahan karena kan Falembang Tanggal 2 April besok ya Jadi semuanya itu Jadi pas tanggal 3 itu mungkin Minggu Tenang ya Hari Minggu tanggal 4 Jadi mereka sudah ujian Diharapkan ya tidak Tidak ada kendala yang berarti mungkin Lalu bagaimana dengan kabupaten-kabupaten seperti itu Untuk pendistribusiannya Sejauh ini yang untuk di daerah-daerah Di Empat Lawang, Musibanyu Hasin Penemuara ini itu Reporter-reporter kita Itu sudah memantau langsung Sejauh ini belum ada yang ditemukan Indikasi yang mengarah untuk Tidaknya kendala itu belum ada Artinya sudah berjalan lancar aja Untuk ini posok-posok ini Saya dengar itu kondisi jalan Biasanya Menjadi terkendala Seperti itu Itu kan istilahnya itu Di luar ini ya Misalnya sekarang kan musim penghujan Musim penghujan kan jalan tanah becek Mungkin Ya itu juga menjadi kendala juga Cuman Untuk Untuk yang di tingkat kabupaten Misalnya Morendim Itu kan sudah ada dikoordinasi Oleh yang bupatinya itu Kepala dinas Kepala dinas tempat Sejauh ini kita belum melihat Cuman kalau memang Misalnya ada kendala di jalan Diusahakan untuk tepat waktu Dalam setiap perbaikan Sistem ujian nasional ini Pak Minudin Yang dilakukan Bentuk kecurangan juga terpantau Masih terjadi pada tahun-tahun lalu Nah berdasarkan data Sriwijaya Apa sendiri Apa saja bentuk kecurangan yang terjadi Pak? Ya Kecurangan-kecurangan terjadi itu Yang kita lihat Bentar ya Kalau kecurangan-kecurangan Yang untuk UN ini Itu umumnya Terjadi di sekolah-sekolah yang Apa namanya itu Terutama di sekolah-sekolah swasta Tapi kalau sekolah-sekolah negeri Mungkin Agak sedikit kita menemukannya Oke Karena mereka itu sudah terkoordinasi Sudah solid ya Jadi Tidak mungkin sekolah itu akan bermain Karena soal kecurangan ini kan Kecurangan pihak sekolah Dalam Menaikkan nilai standar Siswanya Jadi yang seharusnya mereka Dapat nilai 6 Karena untuk mengejar Bisa masuk MPTN Jadi 9 Itu kan bisa baik Karena kan sekolah yang menentukan standar kelulusan sekarang Nah itu mungkin Kecurangan-kecurangan itu Kami dari media juga Sri Po Mungkin Tribun Mengharapkan Kepada Kepala Dinas Untuk Mengawasi ketat Hal ini Terutama pada hari H itu kan Hari Senin sampai Rebu Ya mungkin Di sekolah-sekolah tertentu Yang mungkin Diindikasikan ya Bukan kita Menuduh kan Diindikasikan Ada bermain Nah sekarang ini kan ada 2 Cara Pak Untuk ujian itu Ada yang CBT Atau komputer based test Dan juga ada PBT Yang masih berbasis Pakai LJK Nah ini Bagaimana pantauan dari Sriwijaya Pos Terhadap pelaksanaan ujian nasional Terutama dari Ujian online ini Pak Nah yang Untuk Pakai kertas itu Itu kan sistem lama Itu Tidak masalah juga Yang kita temukannya Tidak ada masalah Artinya dalam pelaksanaannya Bukannya dalam hal Hasilnya Dalam pelaksanaannya Tidak masalah Karena mereka kan Dia menconteng Tidak apa-apa itu ya Nah masalah Basis komputer ini Yang terjadi masalah itu Pertama yang Kita temukan di lapangan itu Belum sepenuhnya Siswa itu menangkap Proses sosialisasi itu Karena kan kita tahu kan Kalau lewat Online ya Harus cepat Jadi sistemnya harus mengerti ya Kedua harus cepat Tepat Sebab Apa kalau salah Ya salah semua kan Nah itu Nah yang kita harapkan itu Pada kepala Dinas dan pihak terkait itu Bisa ditekankan Kepada sekolahnya Mungkin masih ada waktu Berapa hari lagi itu Khusus untuk komputer itu Mungkin ketepatan Kecepatan Sisi itu Karena kita temukan Masih ada yang bingung Masih ada yang bingung Ya sosialisasi itu Artinya pengaplikasiannya Kepada anak-anak Masih cukup Ya Masih kurang Ya perlu Perlu diinikan lagi Mungkin untuk sekolah-sekolah Yang unggulan Atau apa ya Mungkin Siswanya Sudah ini ya Sudah bisa Tapi untuk sekolah-sekolah Yang baru pertama kali Menggunakan basis komputer Mungkin perlu Ini lagi Cukup sulit Begitu ya Pak Aminudin ya Oke Nah tentunya Dalam online ini Pak Kendala teknis itu Pastinya harus segera Di Ya Karena kan Tergantung dengan Apa Nanti Peralatannya Seperti Dari pantauan Seperti apa Pak Dari sekolah-sekolah ini Apakah memang Sudah benar-benar Siap Seperti itu Untuk menghadapinya Pak Ya Kalau kita Kita lihat di Sekolah-sekolah Hasil pantauan itu Kan ada yang sekolah itu Menyiapkan jenset Artinya kan Komputer ini kan Jantungnya itu Di listrik Nah yang kita harapkan juga Pihak PLN Ya Penyuplai listrik itu Harus benar-benar Karena ini kan Siswa ini kan Sebenarnya siswa itu Tidak boleh Direpotkan lagi Oleh sistem Oke Jadi mereka itu kan Sudah Jangan sampai konsentrasi Mereka terganggu Jadi Kalau mereka duduk Semuanya oke Sudah tinggal konsentrasi Kenapa ini kerjakan Soal mati lampu Soal apa itu Itu Pihak-pihak dinas Apakah macam itu Nah itu yang kita harapkan itu Oke Sepertinya masih Banyak yang akan kita Kupas dan bahas Soal ujian nasional ini Dan juga nanti kita akan Bergabung dengan Pak Widodo Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tapi setelah Jadaparewara berikut ini Tetap bersama kami Jadis apa sumsa Terima kasih.